Intro Adanya puluhan warga yang diduga keracunan akibat mengkonsumsi ikan tongkol yang didapat dari bantuan BPNT yang disalurkan ke 4 desa di Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Juli 2020 sehingga banyak yang dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat Puluhan korban yang dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat yaitu warga dari desa Kejene, Semaya, Mangli, Kalitorong, Banjaranyar, dan Kereo Untuk sementara kami belum memperoleh data yang pasti masih dalam tahap pengumpulan data Tapi sampai sekarang berapa orang yang terdata? Atau berapa desa? Untuk desanya itu banjarannya, Kejene, Kalitorong, Mangli, dan Semaya Pak Adanya kejadian ini, Sugiyarto Kadus dan Nasari Desa Kejene, Langsung keliling menarik kembali bantuan berupa ikan tongkol yang sudah dibagikan ke penerima manfaat karena khawatir dikonsumsi dan menimbulkan korban lagi Ya, sebagian sudah dimakan, sebagian juga sudah dibuang Tadi saya dapat ya hampir 15 kilo sih Pak Ini sisanya saja yang lain sudah saya pedem karena itu membahayakan Ini sehingga kuat sampling saja sedikit di bawah desa Dari Pemalang, Jawa Tengah, Solihin Kohar, Baratan News TV mengabarkan